Seperti duduknya kita disini Untuk kepentingan apa? Rahani Bukan santapan jasmani Maka saya kadang-kadang komplain Kajian-kajian yang saat ngaji itu dibagi-bagikan makanan Sambil ngaji sambil makan Sementara kita itu gak bisa makan Cuma ngeliatnya aja Kadang-kadang saya tegur itu penidia pak Betul Kalau kajian biasa tablik akbar atau daurah Itu makanan itu sudah dibagi-bagikan di pintu masjid Mereka masuk dengan membawa makanan jasmani Sementara mereka hadir disini kan untuk kepentingan rahani Sejak kapan itu dicampur aduk Kadang-kadang sambil minum lagi pak Nyandar lagi Macam di rumah makan pokoknya Entah masuk atau gak apa yang dibicarakan oleh ustad itu Gak tahu Wallahu alam Siapa yang ken itu pak Padahal dia hadir disitu untuk kepentingan apa? Majelis ilmu Dauroh Taklim Apapun namanya Tentapan rohani Maka dulu para salaf itu berlapar-lapar Untuk bisa duduk di majelis ilmu Betul gak? Banyak riwayatnya kan? Sampai basi makanan mereka gak peduli Karena mereka ingin duduk di majelis ilmu Ingin dapat santapan rohani Sejak kapan makanan masuk ke dalam majelis ilmu Coba data Coba triti coba Dari mana itu kebiasaan? Apa pernah di zaman nabi seperti itu? Apa para salaf dulu seperti itu? Bukan kita gak perlu makan Tapi ada momennya lah Betul ya Majelis ilmu Yaudah fokus santapan rohani Jangan dicampur aduk dengan santapan jasmani Lebih parah lagi hari ini pak ngajinya pun Di tempat santapan jasmani Di restoran di kafe ngajinya Jangan dicampur aduk dengan santapan jasmani Jangan dicampur aduk dengan santapan jasmani